Halo, halo guys, kembali lagi di Youtube Channel Andre Mahathir Nah, di video kali ini aku mau mereview cemilan yang pake bumbunya itu salted egg Atau telur rasin ya, bahasa Indonesia nya Yang penasaran kira-kira yang kita review itu dari merek apa Terus ini tuh keripik terbuat dari apa, rasanya gimana, harganya berapa, dan tokonya aku belinya dimana Langsung aja buat kalian yang penasaran, yuk langsung di klik tombol subscribe nya sekarang juga Dan aktifkan tombol lonceng notification, biar gak ketinggalan save other video di Youtube channel aku ya guys Oh iya, jangan lupa juga buat like, tombol like nya Untuk mensupport channel ini terus berkembang setiap arinya Dan di komen mau bikin konten apa selanjutnya Kasih ide-ide yang menarik ya, di kolom komentar di bawah sini Nanti bakalan aku buatin videonya spesial kalian yang udah request di next video Oh iya Ayo apa Dan di share ke semua social media yang kalian punya Bisa ke Facebook, Twitter, Instagram, bahkan grup WhatsApp kalian Atau social media yang lainnya guys Bisa ke aplikasi lainnya ya Oh iya Untuk mulai dari bulan November, aku bakalan bikin update-an nih guys Jadi video aku gak lagi upload tiap hari Jadi sekarang udah ada jadwal ya guys Akhirnya Youtube aku udah ada jadwal uploadnya Jadi seminggu itu minimal 3 kali upload Di hari Senin, Rabu, sama Jumat ya guys Senin, Rabu, Jumat itu udah pasti upload video baru Di jam 7 malam Ingat jam 7 malam ya guys Dan untuk Sabtu Minggu Untuk menemani hari libur kalian Aku bakalan upload konten Seperti game atau seru-seruan Jadi diantara hari Sabtu dan Minggu itu bakalan upload 1 kali Gak tau di hari Sabtu, gak tau di hari Minggu Pokoknya kalian Makanya jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan aktifin tombol loncengnya Dan untuk yang konten game Coba kalian komen di bawah sini Game online apa yang ada di handphone ya guys Yang ada di handphone, yang ada di playstore Yang bakalan aku mainin di next video Jadi nanti bakalan ada video game guys Buat kalian tuh yang request main game, main game, main game Akhirnya aku adain lagi ya Dan juga follow di Instagram Atbang underscore Andre 23 Biar terupdate soal promosi, diskonan Bahkan yang gratis guys Atau mau tanya-tanya soal apapun Bebas di Instagram yang Atbang underscore Andre 23 ya guys Dan kalau yang mau kerja sama Yang punya usaha Ataupun yang lainnya Bisa ke Instagram yang Andre Mahathir Nanti aku, kita bantu review secara jujur Jadi Buat kalian yang punya usaha makanan, minuman Atau yang lain Bakalan aku review secara jujur Jadi langsung DM aja ya Yaudah ini aku beli Jauh banget Ini aku belinya di Shopee Tokonya itu Lokasinya di Surabaya guys Di Surabaya Ini aku beli Lebro Salted Egg Ini adalah Aku belinya sepaket Sepaket itu ada dua Ada dua piece Ada yang Keripik kentang Sama Kulit ayam Dua-duanya sama Itu Salted Egg Cuma beda Yang satu kulit ayam Yang satu Terbuat dari keripik kentang Nah harganya itu Dari Rp49.000 Jadi Rp44.100 Dan aku punya coin Shopee Rp11.000 Jadi aku cuma bayar Rp38.000 Dan dapet cashback Rp15.000 Jadi tongannya aku cuma bayar Rp23.000 Jadi satuannya cuma Rp11.500 Worth it banget kan Nanti aku kasih link Produknya Atau link tokonya Di description box Namanya itu Lebro Salted Egg Sekarang waktunya kita Unboxing Unboxing guys Unboxing Tuh Tara Paketnya guys Ini ada Kulit ayam pedas Dengan bumbu telur asin Tara Bumbu telur asin guys Dan satu lagi Ada Apa ini namanya Lebro Salted Egg Twin Kalau yang ini kemasannya Worth it ya Apa Maksudnya kemasannya Udah dicetak gitu ya Kalau yang ini masih kayak Masih kayak sticker Dan Biasa Beda ya Aku mau cobain Yang Yang kulit Kulit ayam dulu Kali ya Kulit ayam dulu ya guys Kita coba buka Ini Belum an Belum an Kebuka Ini enaknya Dia udah ada Ini Slatingnya nih Zip lock Slating Jangan jadinya Ini Lihat Ini guys Ini Ah Tarasinnya kayak gitu ya Ya Coba ini Hmm Gak pedes Katanya kulit ayamnya pedes Gak pedes Asin Asin Tapi Si Salted Eggnya Kurang berasa Apa ini asin Salted Egg ya Bentar-bentar Cobain lagi guys Aku lupa Rasa Salted Egg Sumpah Bentar ya Kalau wanginya Wanginya Wangi kulit ayam Gak ada aroma Salted Eggnya Hmm Ini tipe Salted Egg Yang rasanya tuh Manis Asin Gurih Berasa sih Berasa Salted Eggnya Cuma pas gigitan pertama Itu lebih berasa Dominannya tuh Kerasa manisnya Tapi pas Kalau kita Gini-gini ya Kayak Lidah perasanya tuh Langsung berubah Jadi asin Tapi kalau gigitan pertama itu Berasanya lebih kemanis Hmm Hmm Kita coba Tuang sini ya Isinya ada berapa banyak Hmm Nih guys Isinya sedikit ya Cuma segini doang Tuh Tapi bumbunya banyak Nih Kita coba tutup Kasih lihat Tuh guys Bumbunya lihat Banyak banget Oke Sekarang kita review ke Trippi kentangnya guys Ini ada Buat Bukanya Oke Lebro Salted Egg Tings Hmm Oke Wanginya ya Lebih nyengat Dan ini Tekstur bumbunya Kayaknya sama Cuma bahannya doang Beda Dia pakenya Kerepek kentang Kalau yang tadi enggak Ya Nih Kayak gini Kerepek kentangnya Ya Bumbunya banyak banget Tipis lagi Hmm No Aku tidak suka Masih enakan yang Yang ini Yang kulit Ini masih lebih enak Apa ya rasanya Kayak agak asem Kentangnya sih crispy Hmm Kentangnya garing Ini lebih kemanis Ini manis banget Manisnya lebih kentek Yang ini ya Yang ini manisnya enak Manis Curry gitu Ini enggak Aku enggak Aku enggak suka Enggak bisa habisin ya Mendingin yang ini Ini masih enak Ini masih enak guys Rating ya Dari 1 sampai 10 Untuk yang Ini Yang kerepek kentang Aku kasih nilai 4 Per 10 Kalau yang Apa Kulit ayam Yang salted egg ini Ini aku kasih nilai Hmm Dibilang enak Enak Tapi Bukan seleraku Yang ini bukan seleraku Apalagi yang ini Lidaku kurang cocok ya Bukan yang enak Enak sebenarnya Cuma enggak seleraku Ini aku kasih nilai Hmm 7 guys 7 7 per 10 ya Jadi buat kalian yang penasaran Soal rasanya Bisa Klik Link di description Langsung aja beli ya Karena Selera orang kan beda-beda Jadi punya penilaian masing-masing Kalau menurut aku Enggak cocok di lidahku Bisa jadi Di lidah kalian cocok Jadi langsung aja Cobain guys Bye 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 Terima kasih telah menonton!